Oke, kita kasih pengantar tentang PES. PES itu adalah penyakit yang berasal dari binatang pengerat. Itu seperti tikus dan sejenisnya. Misalnya tikus, celurut, tupai, juga marmut atau hamster. Nah, penyakit tersebut berasal dari bakteri yang bernama Pastorella Pestis atau Yersinia Pestis. Dan bakteri tersebut biasanya terdapat di kutu tikus yang bernama Xenopsila ceopis. Oke, ini adalah tikus jenis musratus atau tikus jenis rumahan yang ada di Malang saat itu. Kemudian, next lagi. Nah, ini ada tikus musratus, jenis tikus sawah ya. Mohon maaf nih, gambarnya agak gelap karena kebetulan nih saya dapat gambarnya dari buku tahun 1912. Berikutnya adalah kutu tikus yang bernama Xenopsila ceopis. Nah, ini kutu tikus yang membantu menyebarkan penyakit PES. Pertamanya itu penyakit PES itu menyebar di antara para tikus. Jadi, ketika ada satu tikus yang terinfeksi oleh penyakit PES, biasanya ia akan kembali ke sarangnya, dan kemudian mulai sakit tikus-tikus tersebut. Nah, ada bubo atau bisul di bagian-bagian tertentu di tikus yang terinfeksi. Nah, ketika akhirnya mati, bubo itu artinya bisul, itu pecah dan bisa mengenai tikus-tikus yang sehat. Selain itu juga ada kutu tikus, ketika inangnya mati, ketika tikus utamanya mati, yang menjadi dia tempat hidup mati, kutu tikus tersebut akan mencari tikus-tikus baru yang lebih sehat untuk digigit, untuk yang disisap darahnya. Itu penyebaran antara dari tikus ke tikus. Itu ada wabah PES terlebih dahulu di antara para tikus. PES itu ada tiga jenis, yaitu PES bubo atau PES bisul. Biasanya PES bubo itu, bisulnya itu terdapat di leher, terus di ketiak, atau di selangkangan. Itu biasanya di wilayah-wilayah yang ada banyak sel darah putihnya. Kemudian PES paru-paru, seperti TBC atau flu, yang mana sifatnya itu bisa menyebar lewat udara. Jadi ketika ada orang bersin atau orang batuk, itu bisa menyebar. Sifatnya juga airborne disease, jadi mirip seperti corona saat ini, seperti COVID-19. Karena ini cukup berbahaya, PES jenis paru-paru ini, selain PES bubo. Yang terakhir adalah PES septicemia, yang mana disebut juga PES darah. Nah, PES septicemia ini mungkin hampir tidak ada tanda-tanda ya, karena bakteri langsung masuk ke aliran darah, tanpa tanda-tanda seperti PES bubo atau PES paru-paru, yang mana biasanya si pasien itu dalam waktu 24 jam hingga 3 hari, langsung meninggal dunia. Pasien-pasien korban PES septicemia. Nah, ini adalah contoh PES bubo. Kita bisa melihat di ketiaknya itu ada bubo atau bisul, yang mana ketika pecah, itu akan berisinya nanah. Dan nanah tersebut, ketika tersentuh oleh orang-orang sehat, bisa menyebabkan mereka terinfeksi. Nah, biasanya ketika ada PES bubo ini, para pasien itu bisa cukup cepat meninggal dunia. Jaraknya antara 3 hari sampai semingguan. Oke, kenapa PES? PES ini, penyakit ini adalah penyakit yang baru pertama kali hingga di Hindia Belanda. Jadi, dalam sejarahnya belum ada ingatan masyarakat akan penyakit ini sebelumnya. Meskipun ada catatan dari salah satu peneliti sejarah, yang bernama, kalau tidak salah, Dennis Lombard. Dia menyebutkan pada tahun 1500-1600-an, pernah ada wabah penyakit PES di Banten. Akan tetapi, saya juga tidak meyakini hal tersebut. Mengapa demikian? Karena tidak ada catatan dan juga tidak ada tradisi lisan dari masyarakat tentang adanya wabah penyakit PES di kota itu. Nah, saya itu juga singgat berbagai catatan tentang penyakit PES itu tidak ada sebelumnya. Baru pada tahun 1925, di Tanjung Morawa, Delhi, sekarang Sumatera Utara, ada dua korban penyakit PES. Dua orang itu adalah Kuli. Karena yang meninggal cuma dua orang, pemerintah kolonial itu tidak mengacuhkan kondisi tersebut. Padahal ada dokter yang mengatakan bahwa hal ini bisa saja terjadi lagi di Hindia Belanda. Tapi karena cuma dua orang, ya tidak diacuhkan. Meski begitu, di Delhi dengan perkebunan-perkebunan tembakau di Delhi dengan cukup sigap langsung mempersiapkan yang namanya karantina-karantina. Tempat karantina. Jadi, kenapa Delhi cepat mempersiapkan tempat karantina? Karena wilayah tersebut merupakan pintu masuk dari Kuli-Kuli atau para pekerja dari wilayah dari daerah Cina atau Tiongkok dan juga dari daerah Jawa. Nah, kemudian baru pada tahun 1910, pada akhir-akhir tahun 1910, kalau tidak salah tahun Oktober 1910, ada yang namanya, ada impor beras dari wilayah Rangla atau Myanmar atau Burma saat ini, impor beras. Karena kebutuhan akan beras di wilayah Jawa saat itu. Jadi, pada tahun-tahun tersebut, di wilayah Jawa terjadi gagal panen. Jadi, pemerintah di Hindia Belanda itu butuh untuk mengimpor beras dari wilayah Myanmar. Masalahnya adalah wilayah tersebut saat itu sedang terjadi epidemi pes. Semua berubah ketika pada akhir tahun 1910 tersebut terjadi banjir di antara Wulingi dan Malang. Jadi jalur kereta api terputus. Nah, ternyata diketahui di dalam kereta api yang ada antara wilayah tersebut, ternyata di dalamnya terisi oleh beras-beras yang diimpor dari wilayah Rangon, Pemianmar. Nah, dari beras-beras tersebut akhirnya dipindahkan ke gudang-gudang beras yang ada di wilayah-wilayah atau desa-desa yang ada di sekitar jalur kereta tersebut. Nah, dengan perlahan-lahan ternyata diketahui mulai banyak ditemukan tikus-tikus mati dan kemudian banyak orang-orang yang terinfeksi oleh penyakit PES. Dalam waktu yang cukup singkat. Meski begitu, dari koran-koran yang saya baca saat itu, dari koran-koran lokal saat itu, pemerintah masih tetap abai, padahal sudah banyak koran-koran lokal yang menyebutkan kalau ada banyak orang yang meninggal dunia karena penyakit, bahkan disebutkan kalau itu penyakit PES. Seperti saya sebutkan tadi, dari wilayah Dampit, Kuren, wabah terjadi. Jadi, ketika sudah mulai banyak orang-orang meninggal dunia, wabah itu sudah mulai bergeser ke wilayah-wilayah di sekitar dari stasiun tersebut. Nah, kenapa ini bisa mewabah? Kenapa tidak kejadian di Surabaya? Karena pertama, saat itu sudah musim hujan. Tadi saya sebutkan kalau itu sedang banjir dan musim hujan. Dan kedua, suhu udara yang rendah di Kota Malang saat itu. Kemungkinan besar saat itu malamnya kurang saat malam, kondisi Kota Malang saat itu suhunya mencapai 14-an derajat. Jangan disamakan dengan Malang saat ini ya. Karena saat itu Malang lebih banyak pohon, beda dengan sekarang. Dan juga itu ada perbandingan juga saat itu dinas BGD mencatat kalau suhu tersebut mirip dengan beberapa wilayah di India seperti Puna dan Bombay yang mana saat BGD menjadikan rujukan dari Dinas Kesehatan India untuk membersahkan penyakit pes. Saya sendiri juga mengira-ngira kalau ternyata suhu udara di wilayah Myanmar dan Burma juga mirip dengan suhu udara yang di Kota Malang saat itu, di wilayah Malang saat itu. Kenapa penyakit ini bisa menyebar? Ini adalah tempat tidur pasien ya, yang dijadikan tikus sebagai sarangnya. Di sela-sela bambu tersebut, biasanya tikus-tikus yang terinfeksi, tikus-tikus tepatnya, suka bersarang. Nah, yang jadi masalah adalah ketika tikus-tikus yang terinfeksi bersarang di bambu tersebut, mati karena sakit. Nah, kutu-kutu tersebut, kutu dari kutu yang terinfeksi, dari tikus yang terinfeksi tersebut, menggigit orang-orang sehat atau mereka yang tertidur di balai-balai tersebut. Akhirnya, mereka terkena penyakit pes. Hal yang seperti ini disebut penyakit zoonosis, karena penyakit dari hewan ke manusia. Selain karena ada kutu-kutu di tempat tidur tersebut, yang lain adalah ketika tikus-tikus tersebut mati di luar tempat tidur tersebut, ada di jalan atau mungkin di luar rumah, ternyata kutu-kutu mereka itu berjalan di dalam rumah dari pasien pes atau orang-orang yang sehat. Ternyata kutu tersebut bisa menggigit kaki dari para penduduk. Kenapa demikian? Karena saat itu, lantai dari rumah tersebut masih beralaskan tanah. Dan juga para penduduk juga tidak menggunakan slop. Jadi, sangat mudah terinfeksi.